Intro Selamat siang peran ini disini Selamat siang peran kita berada Salam inspirasi, salam inspirasi Bagi kita semua Ya begitu pedenya Si relawan Jokowi Projo ini begitu kan ya Ini begitu pedenya mereka Mengatakan oh gah dukung Anies Baswa dan Depilkada di Gajakarta Mending ya mendukung Ritwan Kamil Wah Ini ada apa begitu kan Jangan-jangan nanti ya Omongannya si Projo ini bisa saja Mereka blunder Bagaimana kalau Anies Baswa dan disandingkan dengan Kaisang bisa saja mereka blunder Bisa saja mereka akan ada Perlawanan-perlawanan dengan Jokowi Atau jangan-jangan mereka meninggalkan Jokowi Hahaha Ini politik saat ini Begitu kan ya tapi pada ujung-ujungnya Kenapa si Projo ini Begitu-begitu pedenya Oh gah mengatakan Tidak akan mendukung Anies Baswedan Ini ada apa begitu kan Ya ya Apa namanya Tanpa ada angin Tanpa ada hujan Tiba-tiba oh gah Sama dengan Partai Gerinda Oh gah dukung Anies Baswedan Ya dengan realitas seperti ini Justru Anies Baswedan tidak membutuhkan kalian Kan begitu logikanya Begitu kan Anies Baswedan sudah di Apa namanya Sudah dilirik oleh PDP Oleh PKS Oleh Nasdem Ya oleh Apa namanya Oleh Dari PKB Begitu kan Ngapain kita harus melirik Projo Begitu kan Jangan-jangan Projo itu pecah nantinya Bagaimana kalau Kaisang menjadi wakil dari Anies Baswedan Kan mereka perkatanya blunder sendiri disitu Apakah mempertahankan Dintuan Kamil Ya kita lihat saja nantinya begitu Maka Saya katakan Gak usah lah ya Soan lalu kemudian mereka Mengatakan Ogah-ogah-ogah Tapi pada kenyataannya nanti Pada ujung-ujungnya nempel Hahaha Kita baca komentar dari netizen Ini banyak sekali Kenapa Ya Ini berkeliran terus di istana Ada apa mereka ya Boleh dong kali ini saya tertawa ngakak Hahaha Ya Junjungan kalian or mas Projo katanya Ingin berpasangan dengan mas Anies Baswedan Strategi naik popularitas Elektabilitas Tapi Kaisang juga mau dengan RK Sudah bisa dibaca Apa maksud dan tujuan mereka Katanya begitu kan ya Jadi Artinya apa Artinya secara tidak langsung Projo ini masih jari ya Jembatan yang kemudian mereka Seolah-olah Ya Ada Ada nuansa-nuansa fair lah Begitu kan ya Kalau mau dukung Rituan Kamil Gak usahlah numpang viral Begitu kan Hahaha Kan begitu lagi Kanya begitu Maka Misalnya sih ya Tidak mau mendukung Anies Baswedan Gak usahlah Oga-ogahan Tidak mau mendukung Anies Baswedan Dikatakan Kepada Kepada publik Ya Apa jangan-jangan ini numpang viral Atau bagaimana Hahaha Ini kan banyak luar biasa Memang gak layak ya Memberi dukungan Mendingan low Ya Dukung bisa nyalon Hasil merusak Aturan pilkada DMA sana Anies nyalon murni Melalui aturan yang baik Bukan dapat nyalon hasil merusak Ini komentar dari Netizen yang satunya Ini Jadi Perkataan Projo itu Menurut saya pribadi Ya Hanya menjadi Bumerang ya Bagi Masyarakat Di Kei Jakarta Di situ Begitu kan Maka tiba-tiba Mengatakan Oga-oga 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 Tapi pada ujung-ujungnya Mereka masih mencari Jembatan Hahaha Dalam artian Mendukung Ritwan Kamil Atau Kaisang Nah Kita lihat saja ya Nampainya Kalkulasi politik hari ini Masih jauh Kalau Projo mengatakan Begitu Ya Kita lihat saja Begitu Gak usahlah So-soan Oga ini Oga itu Begitu Pada kenyataannya Kita lihat saja realitasnya Kalau mau mendukung Ya sekedar mendukung saja Bitu Gak usah Oga-ogahan Seperti itu Relawan Jokowi Projo Oga dukung Anis Di Pilgub Di Kei Jakarta RK Kita katanya Begitu kan ya Nampaknya Relawan-relawan Jokowi Sudah Mau meninggalkan Jokowi Bagaimana Jajinya Kalau Anis Baswedan Diduetkan Dengan Kaisang Ketua Umum Projo Budi Ari Setia menyatakan Enggan mendukung Anis Baswedan Di Pilgub Di Kei Jakarta Siapa juga yang membutuhkan Si Projo Begitu ya Mereka lebih memilih Ex-gubernur Jawa Barat Ritwan Kamil Untuk dijagokan Di Pilgub Di Kei Jakarta Yang akan digelar tahun ini Budi mengatakan Projo mendukung Calon yang mendukung Presiden Jokowi Selain itu Mereka juga Mempertimbangkan Pendapat Presiden Terpilih Prabowo Subianto Dan Wakil Presiden Terpilih Gibran Raka Buming Raka Oh Enggak dong Mendukung Anis Di Pilgub Di Jakarta Enggak didukung itu Enggak ada katanya Begitu kan Enggak mau dukung Ya katanya begitu Ya kepada Anis Baswedan Nampaknya Bagaimana jadinya Kalau misal Ya Anis Baswedan Disandingkan dengan Kaesang Sebagai relawan Jokowi Masa mau tidak memilih Anis Baswedan Kaesang Masa mereka mau memilih Ya Ritwan Kamil Dimana logikanya Mereka mau nimpel Gimana Begitu Katanya Katanya Projo ini adalah Relawan Jokowi Ini Ini gimana Begitu kan Apakah ini nanti Main dua kaki Atau bagaimana Tapi yang jelas Bukan tidak mungkin Kaesang Diduetkan dengan Anis Baswedan Ini bukan tidak mungkin Disitu Begitu Makanya Tidak usahlah Sok-soan Ogah ini Ogah ini Dulu Begitu kan Karena DDK Jakarta Masih belum pasti Belum pasti DDK Jakarta Jangan-jangan Benar Antara duet Anis Baswedan Dan Kaesang Mereka akan Bulunder sendiri Tidak mau mendukung Kaesang Mereka adalah Apa namanya Relawan Jokowi Kok begitu kan Ini kan aneh Disitu nantinya Bahkan ya Big Budi pun Merespon santai Pernyataan Putra Jokowi Sekaligus Ketua Umum PSI Kaesang Pengharap Soal ingin duet Dengan Anis Baswedan Mereka Melihat Mereka berkata Proses menuju Pilkada Masihlah panjang Bahkan ya Budi mengatakan Urusan pencalonan Masih menunggu Waktu Katanya begitu Bahkan sebelumnya Ketua Umum PSI Kaesang Pengharap Menyatakan Kesiapan Bila dipasangkan Dengan Anis Baswedan Di Pilkub DKI Jakarta Pernyataan Kaesang itu Merespon PKB Yang menunjukkan Keinginannya Ingin menduetkan Anis Baswedan Dengan Kaesang Bahkan Kaesang mengaku Terbuka Semua pihak Selain Anis Juga mereka Dipasangkan Dengan Ritwan Kamil Mereka akan terbuka Dengan siapapun Tapi ya kita Lihat saja Nantinya Kalau dengan Ritwan Kamil Ya karena Elektabilisannya Masih kecil Satu sisi Begitu kan Terus kemudian Kiprah DKI Jakarta Itu akan Diperhitungkan Saya yakin Dan seyakin Yakinnya Bahwa Kaesang akan Memilih Anis Baswedan Nah Kalau memilih Ritwan Kamil Ya sah saja Silahkan Kelanda dunia Politik ini Tidak ada yang Masih dinamis Ini semua Makanya Kalau kita Amati betul Saya kira Akan memilih Anis Baswedan Begitu Ya Dilihat saja Begitu Ritwan Kamil Mulai sosokan Apa namanya Maaf Projek ini Mulai sosokan Mendukung ini Mendukung itu Tapi pada Akhirnya Ogah katanya Begitu kan Ini numpang viral Atau bagaimana Ya teman-teman Ini Lihat saja Di komentar-komentar Apa namanya Sebelumnya Begitu kan Komentar-komentar Netizen Banyak sekali Yang mengatakan Ada yang Tidak mungkinlah Ada yang mungkinlah Disandingkan Dengan Anis Baswedan Dan sebagainya Tapi bagi kami Adalah sah saja Mau disandingkan Dengan siapapun Mungkin itu Yang kami sampaikan Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini Karena ada berita-berita Menarik dan viral Setiap harinya Salam para netizen Salam inspirasi Salam inspirasi Bagi kita semua Jangan lupa Di subscribe Di youtube Hodari Podcast Rakyat ini